Pemerintah menggunakan sejumlah sarana dan prasarana yang ada untuk memperluas vaksinasi dosis 3 bagi tenaga kesehatan di kota Manado. Selain menggunakan puskesmas sebagai tempat vaksinasi booster bagi NAKES, pemerintah turut bekerjasama dengan swasta untuk menggunakan pusat-pusat perbelanjaan sebagai sentra vaksinasi. Dari pantauan di Mega Mall Manado, tampak puluhan tenaga kesehatan mengantri di sentra vaksinasi menunggu giliran menerima suntikan Moderna. Dan untuk NAKES hari ini sih berjalan dengan berlari, terstruktur juga. Dari awal ya di spinning dulu, setelah di spinning ya pastinya sudah untuk detensi, terus diukur suhu, suhu badan, setelah itu langsung di suntik-mah suntik Moderna. Kalau boleh tahu terakhir vaksinasi 2 September ini mana? Bulan April, tanggal 9. Kepala puskesmas di Kala Baru selaku penyelenggara vaksinasi di Mega Mall mengatakan vaksinasi Moderna sebagai booster merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan karena merupakan kelompok rentan terpapar karena menjalankan tugas. Untuk vaksin Moderna untuk booster NAKES maupun ibu hamil dosis pertama itu kami menyesuaikan dengan jumlah peserta yang datang. Untuk saat ini, untuk NAKESnya yang sudah terdaftar ada di angka 50-an peserta. Selain layanan vaksinasi Moderna bagi NAKES, sentra vaksinasi di Mega Mall juga turut melayani vaksinasi umum baik vaksinasi dosis 1 maupun dosis 2. Kota harian untuk vaksin umum disiapkan sebanyak 250 dosis. Layanan vaksinasi ini menggunakan jenis vaksin Sinovac maupun AstraZeneca. Yanemi Kesingal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.